Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Midiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi terkait dengan Xiao Zhan Yang kemarin memiliki 2 acara perayaan guys Yang pertama adalah perayaan untuk wrap up party Dramanya berjudul Where Dreams Begin Dan yang kedua adalah untuk perayaan, dramanya berjudul The Out of Love Dalam acara itu dilaporkan pula guys, para pejabat tinggi Tencent datang ke Hangdian Untuk makan malam bersama dengan drama Where Dreams Begin Dan memutuskan untuk ikut makan malam juga dalam perayaan The Out of Love Xiao Zhan terlihat duduk di samping para petinggi Tencent guys Dan dari video yang beredar, papanya Yang Se guys, yang baju pink paling kanan Duduk bersama satu meja dengan manajemen senior Tencent guys atau para petinggi Tencent juga Di sana juga ada pihak-pihak investor di dalam drama yang bekerjasama dengan berbagai platform Dan kemungkinan besar guys, papanya Yang Se ini diundang langsung oleh para petinggi Tencent ini guys Ada yang bilang guys, papanya Yang Se datang karena beliau adalah salah satu investor dalam drama tersebut Dan dekat sekali dengan para petinggi Tencent Dan para fans pun guys berpikir bahwa Yang Se mungkin saja juga ada di sana Karena dia dilaporkan keluar untuk makan malam bersama dengan drama Love You Forever Dan dengan para pemain utama pria dalam drama itu guys Dari video yang beredar guys, Yang Se bersama dengan Deng Wei dan juga Chang Wan Ji Datang untuk dinner event di hari yang sama Penggemar pun guys menunggu momen pertemuan antara Yang Se dan juga Xiao Zhan Untuk perayaan drama mereka berjudul The Out of Love Dan untuk merayakannya guys, Tencent bahkan memesan sebuah cake Yang berasal dari Ro Si Weilei Milik Cao Lucy yang berada di daerah Hang Dian Katanya guys, desain kue yang ada di Ro Si Weilei ini guys Harus ditujui oleh Lucy dulu Baru bisa dikirim ataupun diberikan kepada konsumen Dan tulisan dalam cake itu guys adalah Out of Love Popularity, Thanksful for Having You Dan terkait dengan yang serta Xiao Zhan guys Sayangnya sampai sekarang belum ada foto kebersamaan dari mereka berdua Ataupun pertemuan singkat antara mereka berdua guys Hanya ada momen dimana Papa Yang Se yang menghadiri perjamuan itu Di drama Weird Dreams Begin dan duduk satu meja dengan Xiao Zhan Wah sayang sekali ya guys mereka gak bertemu padahal tuh Deket banget posisi mereka gitu Dan mereka juga sibuk sama drama baru mereka masing-masing Dan penggemar juga sangat menantikan pertemuan dan juga interaksi dari mereka lagi gitu Sayang sekali Oh iya guys, saat pesa makan malam itu Mereka bahkan memasang sebuah banner cantik dari drama itu guys Dan ada video mengemaskan juga yang muncul dari Xiao Zhan ketika dia menerima surat dari penggemar ciliknya Ekspresinya guys benar-benar sangat bahagia dan juga tak ternilai Dia bahkan memberikan tatapan yang sangat tulus dan juga manis kepada penggemar ciliknya itu Dan setelah menyelesaikan syuting drama Weird Dreams Begin kemarin Yang memposting beberapa foto dan juga sebuah notes di Weibo nya guys Dalam notesnya guys dia mengatakan bahwa Pertemuan pertama di musim dingin Perpisahan sementara di musim panas Waktu akan terus berjalan Tapi kegegianmu, keringatmu dan juga es salju di utara Angin dan hujan di selatan akan dikenang Dia juga mengakhiri guys dengan ucapan selamat tinggal dalam dialek Beijing guys So siapa yang juga menantikan drama Weird Dreams Begin Yang akan dipintangi oleh Xiao Zhan dan juga Li Qin Bisa komen di kolom komentar Dan next info guys adalah Xiao Zhan baru-baru ini menggugah dua toko optik Atas pelanggaran dan juga menerima kompensasi sebesar 100 ribu yuan Atau sekitar 218 juta rupiah Dokumen resmi penggugat menunjukkan bahwa tergugat Telah secara sewenang-wenang menggunakan gambar dan juga nama penggugat Dalam publisitas dan juga promosi toko dan produk guys Termasuk mengedit gambar yang diambil secara ilegal Xiao Zhan guys yang bekerja sama dengan merek lain Mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar Dan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa melanggar hak penggugat guys Lalu pengadilan guys menghukum mereka Yaitu perusahaan Li Hongyuan dan juga perusahaan optik bernama Ruijing Untuk meminta maaf dan juga memberikan kompensasi kepada Xiao Zhan Sebesar 58 ribu yuan dan juga 40 ribu yuan Belakangan ini memang pihak Xiao Zhan telah melakukan banyak sekali gugatan Bagi para perusahaan yang telah menggunakan fotonya Tanpa izin dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi Serta merugikan Xiao Zhan dan juga melanggar hak cipta guys Dan jelur hukum pun guys ditempu untuk memberikan efek jerak bagi para pelanggar ini Jadi gimana guys pendapat kalian yang menikmati ini bisa komen di kolom komentar Info selanjutnya datang dari Lu Yunsi dan juga Bai Lu Yang para penggemarnya guys sedang terlibat fanware Hingga kedua fandom itu guys mengeluarkan pernyataan masing-masing Dan mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan banyak bukti untuk tuntutan hukum Hal yang mendasari fanware mereka guys tidak terlalu jelas Tetapi tampaknya mereka saling tuduh gitu guys Penggemar Bai Lu mengatakan bahwa antisnya Bai Lu adalah penggemarnya Lu Yunsi Sedangkan penggemar Lu Yunsi mengatakan bahwa manajer Bai Lu Sahabat, asisten hingga para penggemar akun besar Bai Lu Yang mulai untuk membase Lu Yunsi Penggemar lain guys berharap bahwa pertarungan ini akan segera berakhir Dan kedua belah pihak guys dapat menikmati drama dengan damai Apalagi guys mereka berdua akan memiliki drama yang hebat kedepannya Pusat komunitas penggemar Lu Yunsi memposting pernyataannya di Weibo Dan mengatakan bahwa baru-baru ini ada beberapa individu dan juga organisasi Yang menyebarkan fitnah jahat kepada Lu Yunsi Dan telah merusak reputasi pribadi dari Lu Yunsi sendiri guys Fan club ini mengatakan dua hal guys Yang pertama mereka tidak menoleransi fitnah jahat dan juga tindakan yang melanggar reputasinya Dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan bukti Dan juga akan mengejar para pelaku dan juga meminta tanggung jawabnya guys Yang kedua mereka mengatakan bahwa mereka menghormati hak setiap orang Untuk kebebasan berbicara di internet Tetapi mereka juga harus mematuhi garis dasar dari moralitas dan juga hukum Mereka juga meminta semua orang untuk mengejar bintang mereka secara rasional Dan juga fokus pada bintang mereka masing-masing guys Mereka menekankan bahwa semua penggemar Lu Yunsi secara aktif menanggapi panggilan aksi khusus bernama Jin Lang Dan dengan ini mereka menyerukan kepada semua orang untuk beradab Dalam kata-kata maupun dalam perbuatan Dan menjadi penggemar Lu Yunsi yang berkualitas serta menahan diri secara rasional guys Dan mereka juga bersama-sama menjaga jaringan yang bersih dan juga sehat Sedangkan pihak fan clubnya Bailu guys juga memberikan pernyataannya di Weibo Mereka mengatakan tentang kelompok tertentu yang telah mengorganisir fitnah jahat kepada Bailu Dan sekarang guys mereka telah memilah semua bukti yang telah mereka kumpulkan Dan juga mengembalikannya ke perusahaan Departemen Hukum Perusahaan guys telah mengumpulkan banyak sekali bukti Terkait dengan hal ini sejak tadi malam Dan akan mengejar tanggung jawab subjek terkait melalui jalur hukum guys Dan mereka dengan tegas menggunakan senjata legal Untuk melindungi hak dan juga kepentingan dari sang artis yaitu Bailu Serta dengan tegas guys menolak kekerasan online Dan tidak akan pernah menoleransi perilaku yang buruk Dan juga merusak moral dan juga reputasi dari Bailu Waduh semoga cepat selesai ya guys fanfare mereka Dan juga cepat berdamai Karena kita tahu sendiri bahwa hubungan lo Yunsi dan juga Bailu guys Terjalin sangat baik Dan selalu menjadi CP favorit kan guys Dan mereka ini juga sudah seperti saudara Karena sering sekali dipasangkan dalam satu drama Dan nantinya juga akan ada proyek baru lahir dari mereka guys So what do you think about this? Kalian bisa komen di kolom komentar Sampai disini video aku Dari aku thank you for watching Bye 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 bye